Assalamualaikum, hai semuanya, ketemu lagi di channelku, Cika Avandi kali ini aku ingin sharing ide cemilan dan juga ide jualan untuk isian snack box yang kemarin ludes pas lagi acara halal bihalal brownies donat keju, rasanya tuh bikin nagih, lemak, legit, lembut, recommended deh pokoknya yang gak sabaran sama resepnya, tonton terus videoku sampai akhir ya pertama aku siapin cetakan donat diameter 8 cm tinggi 3,5 cm dan akan diolesi margarin tipis-tipis aja kalau temen-temen ingin gunakan cetakan lain sesuai selera ya dan selain margarin temen-temen bisa gunakan minyak, sisikan selanjutnya aku bikin adonan keju, siapkan wadah masukkan 1 bungkus atau setara 160 gram keju oles spready aku gunakan procis, 25 gram atau setara 3 sendok makan gula yang sudah aku blender 15 gram atau setara 1 sendok makan terigu aku gunakan protein sedang, 1 butir telur, dan 1 sendok makan air minum lalu mixer dengan speed rendah sampai tercampur rata atau temen-temen bisa gunakan blender atau chopper ya nah setelah tercampur rata, aku ratakan bagian pinggirannya dan aku siapkan plastik segitiga lalu tuang adonan sampai habis lalu ikat bagian ujungnya berikutnya aku tuang adonan ke cetakan sampai sepertiga lakukan hingga selesai setelah selesai, jangan lupa agar dihentak-hentakan setelah selesai, jangan lupa agar dihentak-hentak berikutnya panaskan kukusan dengan api sedang tutupnya di alas kain agar tidak menetes setelah itu masukkan satu persatu cetakan dan siap dikukus selama 7 menit sambil menunggu, aku buat adonan browniesnya pertama aku campurkan dulu 50 gram dak coklat bersama 100 ml minyak lalu lelehkan di atas air mendidih sampai benar-benar larut angkat, biarkan di suhu ruang hingga hangat siapkan wadah masukkan 3 butir telur setengah sendok teh emulsifier aku gunakan SP temen-temen bisa gunakan TBM ataupun ovalet masukkan 90 gram gula yang aku blender lalu mixer dengan speed tinggi sampai adonan mengembang nah kira-kira seperti ini lanjut aku siapin ayakan tuang 65 gram terigu aku gunakan protein sedang dan 20 gram coklat bubuk dan 1,4 sendok teh baking powder ayak agar teksturnya halus sampai selesai nah selesai diayak lanjut gunakan mixer lagi aku aduk-aduk dulu agar tepungnya tidak beterbangan berikutnya dimixer dengan kecepatan rendah ini sebentar saja hanya sampai tercampur rata selanjutnya masukkan coklat dan minyak yang telah dilelehkan tadi mixer lagi dengan kecepatan rendah sebentar saja hanya sampai tercampur nah untuk pinggirannya aku campur menggunakan spatula seperti ini ya sama seperti adonan keju tadi adonan browniesnya juga aku tuang ke plastik segitiga agar lebih mudah menuang ke cetakan nah ini setelah dimasukkan ke plastik segitiga total menghasilkan 2 kantong ya dan sudah 7 menit aku buka tutup kukusan lanjut aku isi adonan browniesnya sampai penuh lakukan hingga selesai selanjutnya dikukus selama 15 menit sampai matang setelah 15 menit saatnya dibuka tutup kukusannya dan browniesnya sudah matang atau teman-teman boleh juga dengan tes tusuk lanjut aku akan keluarkan dari kukusan dan aku letakin di cooling rack seperti ini setelah hangat aku balik agar lebih mudah untuk mengeluarkannya tinggal ditarik aja ini dia hasilnya total dari resep ini menghasilkan sebanyak 9 buah brownies dan untuk ide jualan teman-teman bisa gunakan kotak mica seperti ini ukuran 8 cm yang aku beli di toko bahan kue atau di marketplace oh iya teman-teman agar lebih cantik aku tambahkan sedikit topping di atasnya dengan menggunakan coklat glaze yang aku beli di toko bahan kue atau sesuai selera aja ya kalau mau langsung disajikan tanpa topping juga udah bisa banget ya bakalan dikira donat padahal brownies nih teman-teman karena dari bentuknya yang menggunakan cetakan donat browniesnya juga lembut dan empuk aku belah tekstur browniesnya ini bukan yang tipe padat atau bantet aku cobain dulu bismillah hmm masya Allah enak banget lemak dan legit teksturnya juga lembut lapisan kejunya creamy coklat dipadukan keju emang top banget recommended nih teman-teman wajib coba ya terima kasih ya teman-teman sudah nonton videoku sampai selesai semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat mencoba semoga berhasil assalamualaikum selamat mencoba